Saldo bantuan sosial PKH BPNT Mei Juni sudah mulai masuk dan sudah bisa dicek ketika status di SP2D sudah SI Ada saldo Rp600.000 cair di kartu KKS Merah Putih, apakah BLT mitigasi resiko pangan, kemudian bonus mulai cair di awal Mei 2024 Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog, channel membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan tentunya sangat mengembirakan Bagi keluarga penerima manfaat, utamanya adalah penerima manfaat PKH BPNT dan bansos tambahan lainnya Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang saldo bantuan sosial PKH BPNT Mei Juni sudah mulai masuk Dan sudah bisa dicek ketika status di SP2D sudah SI Ada saldo Rp600.000 cair di kartu KKS Merah Putih, apakah BLT mitigasi resiko pangan, kemudian bonus mulai cair di awal Mei 2024 Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama Tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Nauravlog Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog yang sudah subscribe Soekan terima kasih banyak dan semoga rezeki keadaan lancar jaya Amin, amin, ya robbal ngalamin Nah baik sahabat sosial di mana pun Anda berada mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya Sahabat sosial di mana pun Anda berada kita sudah memasuki di tanggal 5 Mei 2024 di hari minggu teman-teman semuanya Kita akan memasuki di minggu kedua di bulan Mei 2024 sahabat sosial Nah pertanyaannya apakah sudah ada perubahan-perubahan yang signifikan di aplikasi 6NG terkait pencairan bantuan sosial PKH maupun BPNT alokasi bulan Mei dan Juni 2024 sahabat sosial Kita akan bahas ya sahabat sosial terkait hal tersebut Kemudian di samping itu ada saldo masuk di kartu KKS yaitu dengan nominal Rp600.000 Nah apakah untuk BLT mitigasi resiko pangan yang dicairkan dan juga bonus mulai dicairkan di awal Mei 2024 Nah seperti apa beritanya kita ke poin yang pertama teman-teman semuanya Jadi sahabat sosial di mana pun Anda berada ketika nanti untuk bantuan sosial BPNT Mei Juni 2024 Di aplikasi 6NG sudah muncul seperti yang di layar kaca ya Yaitu untuk statusnya untuk priodenya adalah Mei dan Juni 2024 Dan statusnya sudah SI artinya teman-teman semuanya bisa mulai dicek saldonya Kartu KKS merah putihnya ya teman-teman Namun apabila masih statusnya SPM maupun bahkan masih pengecekan rekening dan lain sebagainya Teman-teman semuanya bersabar terlebih dahulu ya teman-teman Jadi ketika sudah standing instruction artinya bank Himbara sudah memproses ke KKS teman-teman semuanya Dan biasanya bank penyalur yang dicairkan duluan untuk beberapa kali ya untuk tahap yang sebelum-sebelumnya Adalah di bank mandiri kemudian ada juga bank BRI dan juga bank BNI Jadi tiga bank tersebut seringkali bergantian terkait pencairan bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT Untuk bank syariah Indonesia biasanya mengikuti Biasanya misalkan setelah bank mandiri, bank BRI kemudian ada muncul beberapa Yaitu bank syariah Indonesia kemudian baru merata di berbagai wilayah untuk wilayah Aceh tersebut teman-teman semuanya Nah kita akan update teman-teman semuanya terkait kemarin di tanggal 4 Mei 2024 Ada saldo yang masuk di kartu KKS Mara Putih ya Di antaranya adalah di bank BRI yaitu di tanggal 4 kemarin cairnya jam 2 siang Dengan nominal Rp200.000 sahabat sosial Nah untuk nominal Rp200.000 tersebut adalah masih pencairan bantuan sosial BPNT Untuk alokasi bulan April 2024 dengan nilai Rp200.000 Nah bagi teman-teman yang merasa belum dicairkan untuk alokasi bulan April 2024 Segera cek secara berkala karena banyak sekali KPM yang melaporkan bahwa bantuan sosialnya Sudah mulai tersalurkan untuk yang belum dicairkan khususnya ya teman-teman Kemudian ada lagi yaitu BPNT Rp400.000 sudah cair pun Yaitu di tanggal 4 kemarin Tidak begitu jelas ya untuk tanggalnya namun Rp400.000 jelas sekali Kemungkinan besar itu bukan BPNT Melainkan adalah bantuan sosial PKH Untuk BPNT status terakhirnya kan sudah April 2024 Jadi kalau Rp400.000 kemungkinan besar adalah untuk PKH validasi based system ya Bukan BPNT Rp400.000 Karena hingga pada saat ini untuk BPNT alokasi bulan Mei Juni 2024 Belum ada perubahan di aplikasi 6NG Kemudian kita lanjut teman-teman semuanya Di tanggal 4 juga di Bank Syariah Indonesia Kembali dicairkan yaitu untuk PKH Maret April 2024 dengan nominal yaitu adalah Rp315.500 Kemudian bisa ditarik hanya Rp300.000 Dicairkan jam setengah 10 malam tadi Itu di Bank Syariah Indonesia ya teman-teman semuanya Alhamdulillah sudah bisa dicairkan untuk Bank Syariah Indonesia Kemudian teman-teman semuanya Kita juga akan update terkait bantuan sosial Yaitu dengan nominal Rp600.000 Yang baru dicairkan kemarin Apakah itu adalah bantuan sosial BLT Mitigasi Rasi Gopangan Ternyata untuk Rp600.000 tersebut adalah Untuk bantuan sosial BPNT Murni Validasi PKH KKS BRI Daerah Terlampir ya Jadi Rp600.000 tersebut adalah Bantuan sosial PKH validasi by system ya Kembali lagi masih di area PKH validasi by system Dengan jumlah Rp600.000 Yaitu untuk bantuan sosial Rp400.000 Dicairkan jam 11 lewat 53 Dengan jumlah Rp600.000 Jadi validasi by system ya teman-teman Untuk yang Rp600.000 tersebut Kemudian terkait bonus Mulai dicairkan di awal Mei 2024 Jadi ada bantuan sosial tambahan juga Teman-teman semuanya di awal Mei Yang dicairkan merata Di berbagai wilayah di Indonesia Yang pertama adalah bantuan sosial program Indonesia Pintar Ada yang cair langsung 3 kali lipat Karena anaknya ada yang SD Ada yang SMP dan juga ada yang SMA Jadi total mendapatkan Rp3.000.000 Cukup besar sekali ya teman-teman Kalau digabungkan memiliki 3 anak Mendapatkan Rp3.000.000 Untuk PIP-nya Kemudian juga bantuan sosial tambahan Beras 10 kg Di berbagai wilayah Juga mulai disairkan Untuk tahap yang keempat ya Masih bulan April Karena untuk bulan Mei Belum ada agendanya Nanti kemungkinan besar Di akhir-akhir bulan Mei Baru akan diagendakan Dicarikan Karena ada keterlembatan ya Pencairan bantuan sosial Untuk yang alokasi bulan April 2024 Nah itulah sahabat sosial Informasi terbaru Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!